Kalau orang hasad, biasanya dia akan mendolimi orang lain. Orang kalau sudah hasad, dia susah menyimpan hasad tersebut dalam dadanya. Biasanya dia akan ungkapkan apakah dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Setelah dia ungkapkan hasadnya tersebut dengan perkataan atau perbuatan, maka akhirnya dia mendolimi orang yang dia hasad tersebut. Susah orang hasad kemudian dia pendam. Tapi ada yang bisa mendam. Tapi saya katakan rata-rata orang kalau sudah hasad, dia akan menampakannya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Contoh, dia hasad sama orang lain. Dia tidak suka orang lain tersebut misalnya maju atau terkenal atau apa namanya disukai oleh orang lain. Setiap disebut nama orang tersebut, karena dia tidak suka dengan orang tadi dia hasad, maka dia pasti ceritakan kecilikan orang tadi. Akhirnya dia terjumpa dalam gibah. Dan kalau gibah berarti dia mendolimi orang. Kalau dia sudah mendolimi orang, berarti seakan-akan dia mentransfer kebaikan dia kepada orang yang dia hasadi tadi. Ini terjadi. Bahkan bukan cuma itu. Akhirnya hasad tadi terkadang bukan cuma perkataan. Dia ungkapkan dengan tindakan. Bisa dia mendolimi orang tadi dengan memukulnya atau dengan menyiksanya atau dengan membunuhnya. Sampai terjadi hal seperti ini. Oleh karenanya, hasad ini adalah dosa yang sangat buruk dan sangat mudah mengantarkan kepada kezoliman kepada orang yang dia hasadi.